Polda Metro Jaya menjelaskan alasan gagalnya Fahri Fadilah Nurizki yang berusia 21 tahun mengikuti pendidikan Bintara Porli padahal dinyatakan lulus seleksi pada tahap ke-1. Lantas, kenapa Fahri lulus seleksi pada tahap 1? Dalam video curhatannya yang viral, Fahri mengaku lulus seleksi ranking 35 dari 1.200 perserta. Pihak Polda Metro Jaya menduga Fahri lulus seleksi tahap pertama karena sudah mempelajari tentang tes buta warna. Fahri diketahui sudah tiga kali ikut seleksi Bintara Porli sejak tahun 2019. Ketiga seleksi itu menyatakan Fahri tidak lulus dengan masalah kesehatan berupa buta warna parsial. Menurut Didit, pengalaman tes itu dijadikan pelajaran oleh Fahri. Pemuda itu diduga telah memperajai buku tes buta warna sehingga bisa lulus seleksi tahap 1. Terima kasih telah menonton!